6. Mitos memelihara burung kutilang Sulit membenarkan atau menolak mitos yang hidup di tengah masyarakat. Salah satunya perihal memelihara kutilang di rumah. Beberapa orang percaya kutilang mampu membawa keberkahan dan rezeki tak terputus. Pemilik rumah akan mendapatkan kebaikan bertubi-tubi, terutama dalam pekerjaan. Mereka akan dihormati oleh orang sekitar, apapun keadaannya. Bisa dibilang kutilang sebagai tolak bala bagi para pemiliknya. 7. Mudah ditangkap Tak ingin mengeluarkan uang untuk memiliki seekor kutilang. Anda bisa menangkap langsung burung kutilang di sekitar lingkungan tempat tinggal. Coba perhatikan, pasti banyak kutilang yang berkeliaran di area rumah. Terlebih kalau Anda mempunyai pohon buah atau sayur yang siap panen. Kutilang suka makan buah dan sayur matang untuk bertahan hidup. Nah, biar Anda mudah menangkap kutilang, gunakan jerat simpul atau getah. Kedua cara ini sangat efektif mengungkung burung kicau tersebut. 8. Burung kelas bawah Kalau burung bisa diklasifikasikan berdasarkan kelas, kutilang mungkin masuk kelas bawah. Masyarakat masih menganggap kutilang bukanlah burung berkelas yang menarik untuk dipelihara. Meskipun ia mempunyai kicau yang nyaring, sayangnya suara kicau kutilang tak terlalu memukau. Berbeda dengan murai, kicau kutilang dianggap mati. Harga jualnya di pasaran pun sangat rendah. Hanya berkisar ratusan ribu untuk kutilang berkicau emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!